Bismillah Kau ngaconya 5 jam yaudah Kata ngurannya Kita lihat Banyak cuplikan-cuplikan Di Instagram Di Facebook Bagaimana tegarnya iman mereka ketika diserang Habis-habisan Warga sipilnya oleh Penjajah Jionis Laknuk Tapi mereka Kita saksikan ya Ketika rumahnya hancur Saudara-saudaranya pada meninggal Orang tua, anak Apa kata mereka Masih bersyukur Masih bisa mengucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Banyak mereka yang cacat Tetapi tegarnya mereka Ya benar Iman itu memang ada di Sana Di Palestine Di akhir jaman Dan ada juga kesaksian dari Dokter Sarbini Dokter ini pernah Di rumah sakit Asifa Di sana ya Rumah sakit Rumah sakit yang dibombardir oleh Penjajah kemarin Beliau pernah ada di sana Beliau pernah Melihat Pasien di sana Kalau disuntik Yang efek obatnya Bikin orang mengigau Bikin orang mengigau Atau ngeracau Dan yang luar biasa Ketika mereka Tidak sadarkan diri ya Ketika efek bios itu Apa yang mereka baca itu Sesuatu yang Sebagai bukti ya Bahwa isi daripada Hati mereka Ketika mereka tidak sadar Adalah Bacaan-bacaan yang mulia Nah ini kita bisa Saksikan dari Instagramnya Ustadz Bakhtir Nasir Kita bacakan Captionnya Nanti kita Kasih cuplikan Videonya Di RLH Sipa Kerap digunakan Obat bios Yang mempunyai Efek ngeracau Berbicara sendiri Tidak karuan Hal ini digunakan Untuk membios pasien Agar tidak merasa Kesakitan ketika Melakukan Pembedahan atau operasi Mungkin ya Namun Anehnya Racauan yang keluar Dari warga Gaza Itu adalah Ayat-ayat Al-Quran Hal ini Menandakan begitu Kedekatan warga Gaza Dengan Al-Quran Masya Allah Mudah-mudahan Mereka senantiasa Allah rahmati Dengan Al-Quran Ya ini Potongan videonya Dari Instagram Ustadz Bakhtir Nasir 2008 Akhir Dan 2009 Awal Nah ketika itu Kami itu Pekerja di rumah saki Ashifah Nah ketika itu Saya tidak tahu Kenapa rumah saki itu Menggunakan salah satu Obat bios Jadi obat bios itu Efeknya itu Efeknya Ujungnya ngeracau Nah dulu Dulu wasa ordu baru itu Kalau ada-ada yang Dijurigakan Macam-macam Suntik itu Suntik Dan sesekian Satu ngeracau dia Tanya apa Jawab Semua jawab Jadi dulu Laksus namanya itu Gue bongkar semua rahasia Bapak berapa istri Tidak Bongkar Bongkar Nah digasal Pakai itu Setelah operasi Itu kan Ngeracau Ngeracau Di bawah sana Keluar semua Ngeracau Ngeracau Berapa orang Yang sini Baca Alif Lamim Sampai Berapa Yang sana Ngeracau Yassin Al-Fad Itu di bawah sana Ngeracau Itu keluar Tahun berapa Tahun berapa Ngeracau Ngeracau 5 jam Yaudah Tahun Tahun berannya Nah begitulah Iman Masyarakat Palestine Masyarakat Gaza Khususnya Ketika mereka Tidak sadarkan diri Yang keluar Ayat-ayat Al-Quran Dan ayat-ayat Yang berbeda Diantara mereka Yang sedang Dibius tersebut Luar biasa Keimanan mereka Pantas Dibilang Iman baja Pantas Isi hati mereka Isi pikiran mereka Itu adalah Al-Quran Luar biasa Yang kita saksikan Maka Kalau kita dengar Orang Palestine Itu bodoh-bodoh Segala macam Ya kita berbeda Informasi lah Dengan mereka Gitu aja Nggak usah dihina Nggak usah kita sibukkan Dengan hal-hal yang Tidak bermanfaat Seperti itu Yang penting benar ya Kalau kata Ustadz-ustadz yang Tentang cerama Akhir zaman Bahwa Iman itu Ada di Palestine Ada di Sam Terbukti Kita sama-sama Menyaksikan hari ini Kita berdoa Agar Palestine Kembali Ketangan Muslim Karena Hak Dari Muslim Kalaupun mereka Agama lain Hidup disana Hidup berdampingan Ketika Muslim berkuasa Kayaknya damai Kayaknya damai Berapa abad Turki Usmani Berkuasa disana Damai Namun ketika Inggris mempersilahkan Mereka Masuk Para penjajah ini Disinilah Awal kekacauan tersebut Nah demikian Video reaksi kali ini Semoga Ini menambah Keimanan Kita juga ya Agar kita Bisa Belajar dari Orang-orang yang ada Di Gaza Saat ini Bagaimana mereka Begitu sabar Dan tabah Menghadapi Hal yang semacam ini Demikian Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati